Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membahas penentuan harga jual dalam akutansi manajemen Materi ini akan saya bagi dalam dua sesi, sesi pertama dan sesi kedua Pada saat ini saya akan bahas sesi pertama, penentuan harga jual Definisi harga jual sejumlah nilai moneter atau uang yang dibebankan pada suatu produk Harga mempunyai peranan yang penting sebagai alat bantu untuk sukses dalam strategi pemasaran Tidak heran bila penentuan harga kerap merupakan masalah yang tersulit Berlaku harga sulit juga, harga sifatnya dinamis karena mempengaruhi perubahan lingkungan usaha Harga itu di pasar sangat dinamis, bisa naik dan bisa turun Tergantung dari perilaku komunitas di pasar tersebut Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan harga adalah faktor internal Ada internal di dalam perusahaan, kedua keputusan harga Freezing decision dan faktor eksternal adalah faktor lingkungan daripada perusahaan tersebut Keputusan penentuan harga jual Satu-satunya faktor yang memiliki kapastian relatif tinggi yang berpengaruh dalam penentuan harga jual adalah biaya Biaya sangat menentukan faktor penentu dalam menentukan harga jual suatu produk Biaya memberikan informasi batas bawah suatu harga jual harus ditentukan Di bawah biaya penuh produk atau jasa, harga jual akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan Apabila harga jual di bawah biaya penuh produk atau jasa, dia akan mengakibatkan perusahaan dalam kerugian Hal-hal yang mempengaruhi harga jual Biaya penuh untuk memproduksi produk atau jasa dapat diramalkan Biaya produk yang penuh itu yang bisa diramalkan Biaya penuh di sini adalah informasi batas bawah penentuan harga jual Artinya, bila biaya penuh tidak boleh lebih besar daripada harga jual Supaya tidak menghasilkan kerugian, berarti biaya penuh produksi tidak boleh melebihi dari harga jual Apabila melebihi, akan mengakibatkan kerugian daripada produk yang kita jual Dua, aspek di luar biaya Selera konsumen juga menentukan harga jual Permintaan dan supply adalah permintaan terhadap barang Ketersediaan barang adalah supply Supply dan demand Jumlah pesaing yang memasukkan ke pasar Harga jual produk pesaing Juga kita mempraktikan jumlah pesaing yang masuk dalam pasar yang kita akan menentukan harga Harga jual produk pesaing adalah produk yang sama dengan produk kita Sulit untuk kita ramalkan Ini hal yang mempengaruhi harga jual Bapak biaya penuh Mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan Dua, pengambilan keputusan untuk memasuki pasar Jika biaya penuh besar dari biaya harga jual di pasar Produk tidak bisa masuk pasar Biasanya bila harga produk kita lebih besar dari harga jual yang akan kita tentukan Produk kita tidak bisa masuk pasar Jika biaya penuh kecil dari harga jual di pasar Produk bisa masuk pasar Berarti harga produk yang kita Biaya produksi yang kita hasilkan lebih kecil Itu akan mengakibatkan barang yang kita mau jual itu bisa masuk pasar Ketiga, memberi perlindungan dari kerugian Memberikan perlindungan dari kerugian Berarti ada tempat tadi ya Mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan Pengambilan keputusan untuk memasuki pasar Ketiga, memberikan perlindungan dari kerugian Yang keempat, memberikan informasi tindakan persaing Kita memberikan informasi tindakan persaing Itulah mafaat dari biaya penuh Metode penentuan harga jual Harga jual normal, manufaktur, dan penjual biasa Harga jual dengan kos tipe kontrak yang kedua Yang ketiga, harga jual untuk pesan khusus Yang keempat, harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan Yang diatur oleh pemerintah Kayak tarif listrik ya Kalau harga jual untuk pesan khusus Biasa kita memproduksi Ada kapasitas yang menganggur kita Dia akan ada penawaran yang lebih rendah Dari harga produksi kita Harga jual normal Metode penentuan harga jual normal Sering disebut dengan istilah Cost plus pricing Karena harga jual ditentukan dengan Menambah biaya masa yang akan datang Dengan persentase mark up Cost plus pricing adalah penentuan harga jual Dengan cara menambahkan laba yang diharapkan Di atas biaya penuh Masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk Nah harga jual normal Secara normal kita menentukan harga jual harus dapat menutupi biaya penuh Ditambah dengan menghasilkan laba Laba yang sepadan dengan investasi yang ditanamkan untuk menghasilkan produk atau jasa Formulanya harga jual Sama dengan taksiran biaya penuh Sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan Nah taksiran biaya penuh itu ada dua pendekatan Pendekatan pool costing Pendekatan variable costing Laba yang diharapkan atau akseptasi laba Mempertimbangkan cost of capital Risiko bisnis capital employees Cost of capital biaya yang dikeluarkan untuk investasi Yang dilakukan perusahaan Misalnya butuh dana untuk menjalankan usaha dengan kredit bank Yang bunganya 24% per tahun Dan taks dari laba yang dihasilkan adalah 25% Maka cost of capital adalah 100% dikurang 25% Dapat 75% dikali 0,24 Maka cost of capitalnya 8% Semakin besar biaya modal Semakin besar pula laba yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan Risiko bisnis Jika risiko bisnis besar Semakin besar prosentasi yang ditambahkan kepada cost of capital Dan dalam memperhitungkan laba yang diharapkan Maka makin besar risiko bisnis Semakin besar juga prosentasi cost of capital Yang diperhitungkan laba yang diharapkan Biasanya risiko besar laba besar Itu pada umumnya ya Lainya besar Biasanya labanya besar Risikonya juga besar Capital employed atau jumlah investasi Semakin besar capital employed Yang digunakan dalam memproduksi produk Semakin besar pula laba yang diharapkan Dalam perhitungan harga jual Besar capital employed yang digunakan dalam memproduksi barang Dilihat dari total aktifah dalam neraca awal Aun anggaran Rumus menghitung harga jual per unit Manufacturing Biaya penuh masa yang akan datang Terbagi menjadi dua Biaya yang dipengaruhi secara langsung oleh volume produksi Biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume produksi Harga jual per unit Biaya Itu biaya yang berhubungan langsung dengan volume produksi Itu yang berhubungan langsung dengan proses produksi Itu biaya ditambah dengan prosentasi markup Prosentasi markup adalah Abseptasi laba ditambah dengan biaya Yang tidak ada hubungan dengan volume produksi Nah, abseptasi laba adalah ROI dikali aktifah Nah, tabel perbedaannya Pendekatan full costing Unsur biaya biaya produksi Unsur markup adalah abseptasi laba ditambah biaya non-produksi Variable costing biaya produksi dan non-produksi yang bersifat variable Ditambah dengan Abseptasi laba ditambah biaya produksi Non-produksi yang bersifat tetap Total costing Biaya produksi ditambah biaya non-produksi Abseptasi laba Nah, contoh Manager pemasaran PT Glory Sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produk ASTREK Untuk tahun anggaran yang akan datang Menurut anggaran perusahaan Direncanakan operasi kapasitas normal sebesar 7 juta kilo Dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang Biaya variable Terdiri dari biaya produksi variable Biaya administrasi variable Biaya pemasaran variable Total biaya variable adalah 2,1 miliar Biaya tetap adalah 1,4 miliar Total biaya penuh adalah 3,5 miliar Total biaya yang dipikirkan dalam tahun anggaran 4 miliar Dan laba yang diharapkan Dinyatakan dalam tarikh pengembalian investasi atau Y adalah 25% Harga jual cost pleasing dengan pendekatan full costing Unsur biaya tadi adalah biaya produksi variable Biaya produksi tetap Totalnya 3 miliar Mark up biaya non-produksi variable Dan biaya non-produksi variable Dan acceptasi laba adalah 25% Dikali dengan total investasi tadi 4 miliar Berarti 1 miliar Berarti total mark up adalah 1,5 miliar 1,5 miliar Dibagi dengan 3 miliar Dari biaya produksi Maka dikali 100% Maka konsentase marap adalah 50% Nah Berhitung harga jual Biaya produksi adalah 3 miliar tadi Biaya marap adalah 50% Dikali 3 miliar Dari biaya produksi adalah 1,5 miliar Berarti total harga jual adalah 4,5 miliar Volume produksi adalah 1 juta Kilo Berarti 4,5 miliar Dibagi 1 juta kilo Dapat harga jual adalah 4.500 Harga jual produk per kilo adalah 4.500 Nah Harga jual post cost Plus pricing dengan Pendekatan variable costing Hitungan prosentase marap Insur marap Biaya non-produksi tetap Adalah 1,4 miliar Hasil laba 25% Dari 4 miliar Adalah 1 miliar Jumlahnya adalah 2,4 miliar Biaya variable tadi adalah 2,1 miliar Berarti 2,4 miliar Dibagi biaya produksi variable 2,1 miliar Dikali 100% Dapat Persentase marap Adalah 114,25% Berhitungan harga jual Ada Biaya variable tadi Ada 2,1 miliar Marap adalah 114,29% Dikali Biaya Produksi Variable 2,1 Nah 1 miliar Dapat 2,4 miliar Total Biaya harga jual Ada 4,5 miliar Dibagi 1,000 Kilo Berarti Harga jual Produk adalah 4,500 Oke Sampai disini Teman-teman Pembahasan kita Tentang Penentuan Harga Harga Jual Dengan Metode Harga jual Normal Oke Sampai disini Jangan lupa ya teman-teman Like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk Pertama ini Untuk sesi selanjutnya Akan kita Bahas berikutnya Thank you for watching Sampai jumpa